Pagi Moni, pagi ini cerah sekali ya Lihatlah, ada kupu-kupu terbang di atas kita Pagi juga Lala, aku tadi ketemu ulat disana, lalu aku lari kesini Hahaha, kamu tak kutunis sama ulat? Kamu suka kupu-kupu tapi takut sama ulat Padahal kupu-kupu itu berasal dari ulat, Boni Iya kah? Itu benar, Lala Iya, Boni, benar Kupu-kupu itu berasal dari ulat Kalau tidak percaya, kita dengarkan yuk apa kata guru kita Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita belajar tentang siklus hidup kupu-kupu Atau bisa juga sering kita sebut metamorfosis Seperti yang Lala ucapkan tadi Apa benar kupu-kupu seindah ini asalnya dari ulat? Ternyata benar anak-anak, bahwa kupu-kupu ini berasal dari ulat Yuk kita bahas bersama-sama metamorfosis kupu-kupu Pertama, kupu-kupu akan meninggalkan telurnya pada daun Setelah beberapa hari, telur itu menentas menjadi ulat Hiduplah ulat yang akan memakan daun-daunan di sekitar Dan kemudian ulat berubah menjadi kepompong Kepompong ini sama sekali tidak bisa bergerak Hari demi hari, kepompong ini menjadi kupu-kupu yang indah Jadi, proses metamorfosis kupu-kupu itu dimulai dari telur Ulat Kepompong Kupu-kupu Nah, bagaimana anak-anak? Pasti semua sudah mengerti ya Bahwa kupu-kupu yang indah ini Asalnya dari ulat Sekarang, coba sebutkan kembali urutan metamorfosis kupu-kupu Sampai jumpa kembali untuk video edukasi berikutnya ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton